Setelah membuka Filmora, menerima Filmora yang dibuka, akan muncul full feature mode. Jadi ini yang akan Bapak-Ibu pilih. Kalau Bapak-Ibu membuka Filmora yang ada di perangkat Bapak-Ibu, mungkin belum ada gambar-gambar atau video seperti ini, karena memang belum pernah diimpor. Kalau sudah ada, maka dia akan bersimpan di sini. Jadi ada beberapa menu yang perlu Bapak-Ibu ketahui, di sini ada file, Bapak-Ibu bisa klik ketika kita mau memulai, bisa dengan new project, atau ketika kita sudah bekerja dan belum selesai, nanti akan tersimpan, Bapak-Ibu simpan, nanti kita akan ada pilihan open project, ataupun open design. Ini sama dengan yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini ada new media. Kita klik media ini ada, kita bisa lihat di sini my album yang tersimpan di sini apa. Ini yang sudah tersimpan. Kemudian ada my album 2, kemudian my album 3. Kemudian saya pesan Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu syuting, hindarkan yang berwarna hijau. Jadi, ini contoh saya pernah syuting jam 1 malam, yang warjilbabnya hijau, ketika saya mau edit, golong-golong semua. Saya lupa waktu itu, harusnya saya tidak menggunakan color hijau. Seperti itu. Jadi, itu nanti Bapak-Ibu dikasih. Kemudian ini background-nya juga di Filmora, disediakan ada beberapa sample color, warna. Kemudian ini ada beberapa sample video. Tetapi misalnya ketika bisa dengan hitungan mundur, countdown ya, jadi dari 5, 4, 3, 1, ini adalah contoh-contoh menunya. Kemudian di menu yang kedua ada musik. Nah, musik ini ada yang sudah disediakan oleh aplikasi Filmora. Contohnya ini ya, ini sudah tersedia. Kalau yang ada tanda panang seperti ini, berarti ketika Bapak-Ibu mau menggunakan, itu harus diklik 2 kali, sehingga dia akan tergantung. Seperti ini. dia akan proses develop. Kemudian ada text and credit. Text and credit ini ketika kita mau menginspirasi atau memasukkan text. Jadi, sudah disediakan di sini. Jadi, Bapak-Ibu nggak perlu bingung. Ini saya harus nulisnya dengan seperti apa. Karena kita tinggal memilih. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Misalnya, kita ambil yang ini. Klik 2 kali. Contohnya, di sini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa play untuk mengetahui, Bapak-Ibu munculnya seperti ini. Itu untuk memunculkan text. Sehingga, biasanya kalau kita bicara misalnya, Selamat pagi, anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Bu Juni. Nah, muncul nama saya di situ, Juni. Misalnya, seperti itu. Kita akan belajar mengenai konflik sosial. Nah, muncul, tetap nanti tulisan konflik sosial. Kemudian, ada menu Transition. Sama sebetulnya dengan Microsoft Core Coin. Transition ini adalah untuk membuat supaya antar slide atau antar scan itu tidak berpindah secara kasar. Jadi, dia lebih smooth, lebih halus. Ini ada Transition. Nah, Transition ini nanti diselipkan di antara dua scan yang berbeda. atau di antara dua slide yang berbeda. Ada pilihannya. Di sini, Bapak-Ibu bisa memilih. Misalnya, ini. Kemudian, bisa yang speaker, bisa yang off, dan lain-lain. Bapak-Ibu, saya terlalu cepat atau tidak? Tidak, Bu. Oke, siap. Kemudian, ada menu Filter. Jadi, memberikan efek-efek dari video yang akan kita bingung. Jadi, mungkin ketika nanti, karena saya mengajarkan salah satu materinya adalah konflik sosial, mungkin nanti saya akan menampilkan gambar orang yang sedang berkelahi. Nah, di situ saya buat efek blue. Dengan tujuan supaya apa yang tertera di media tersebut tidak ditiru oleh anak. Karena video pembelajaran yang kita buat, itu tidak boleh menampilkan secara jelas unsur-unsur, baik itu kekerasan, pornografi, ataupun kormasi. Seperti itu. Kemudian, ada juga ini overlay. Nanti kita bisa praktik seperti apa sih overlay itu. Kemudian, ada element. Kita bisa menunjukkan. Ada split screen. Nah, split screen ini, ini contoh misalnya. Jadi, di video yang kita buat, nanti akan ada, kalau ini saya pilih yang ini, berarti akan ada dua. Dua video yang akan muncul atau yang akan tampil secara bersamaan. Kalau saya pilih yang ini, berarti nanti akan ada empat video yang tampil secara bersamaan. Kemudian, yang terakhir, kita akan melakukan proses export atau proses rendering. Jadi, dari kita baru melakukan edit, kita mau memotong, menyambung, menyisipkan, dengan menggunakan beberapa aset yang sudah kita siapkan. Nah, Bapak-Ibu kita mulai. Kita mulai dari media. Nah, di perangkat Bapak-Ibu, mungkin di sini masih isinya kosong ya, Bu. Ya, masih isinya kosong. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, Bapak-Ibu tinggal pilih import, di sini klik. Ada beberapa cara, sebetulnya tinggal drag, di drag juga bisa ya, drag dan sorot bisa. Nah, ketika Bapak-Ibu pilih import dari sini, atau file, import media. Yang mau kita import ini, satu file atau satu folder. Nah, kita mau mengimpor satu file, kita pilih ini, import media files. File yang mana yang mau kita import, berarti yang akan kita edit. Nah, kita pilih ini yang kita mau edit yang ini. Misalnya, saya mau edit yang... Kalau mau saya ambil beberapa, juga bisa. Ya, misalnya ambil satu ini. Nah, kalau kira-kira ini salah nih, saya mau ambil pesannya. Jadi, cara mengimpornya seperti itu ya, Bu ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa pilih dari sini, import. Kemudian, misalnya import media folder atau media files. Atau import dari kamera atau handphone Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu mau importnya dari kamera atau dari handphone, maka harus ada kabel data yang menghubungkan antara perangkat laptop Bapak-Ibu dengan handphone. Jadi, misalnya saya mau import ke tadi yang saya import. Ini... Misalnya begini... Akan tampil begini ya, Bu, ya. Nah, saya mau ambil yang ini. Nah, sekarang ketika saya mau ambil ini, Bu. Ini kan di sini ada yang mau kita potong lah ya, supaya ini lebih bagus. Ini bagaimana cara potong, Bu? Nah, kita klik, kita tarik sini ya, Bu ya. Kita pindahkan ke sini. Kemudian, di sini ada yang berwarna merah, Bu. Warna merah di sini. Itu menunjukkan bahwa kita perlu... Perlu melakukan rendering atau melakukan enter. Jadi, ini mau saya enter dulu, supaya... Tapi, sebelum saya enter, ini mau saya potong, karena yang ini enggak pakai ya. Yang persiapan ya. Kita potong. Misalnya, saya potong di sini. Ketika mau motong, kita tinggal pilih tanda gunting di sini. Kita klik. Atau tanda gunting yang ada di sini. Kita klik. Kemudian, yang mau dibuang yang mana? Misalnya, ini mau saya buang. Saya lihat ya. Seperti itu. Kemudian... Halo, Pak Pot. Bisa... Masih-masih kedengeran, Pak? Oh, bagus. Masih jelas, Bu. Jelas, jelas. Jadi, misalnya ini... Kita enter dulu. Kenapa harus di-enter? Ini namanya proses rendering. Kadang-kadang ketika tidak kita render, itu antara suara mulut kita, suara yang keluar, dengan gerak bibir kita beda. Suara yang keluar apa? Seperti itu. Maka kita membutuhkan... Ketika ini berwarna merah, berarti nanti akan tidak sinkron antara suara yang kita dengar dengan gerak mulut yang ada pada video kita. Nah, ini kita membutuhkan proses render. Nah, warnanya akan berubah menjadi hijau atau menjadi bunyi. Seperti itu. Setelah itu, baru kita sambil mendengarkan. Jadi, ketika kita membuat video pembelajaran, Bapak-Ibu memang ketika memberikan... Bapak-Ibu ketika memberikan... Satu perlakuan itu harus sambil didengar. Tuh, ini pas atau tidak. Ini misalnya kita mau kecilkan buk gambarnya. Bisa kita kecilkan. Jadi, nanti kelihatan bahwa saya ini langsing. Tadi kan tidak kelihatan kalau saya ini gigil lagi. Kemudian, saya ditaruh di pojok. Oke, tidak apa-apa. Seperti itu. Kita menggunakan teknik green screen. Kita menggunakan green. Itu bagaimana cara menggunakan green screen? Kita berarti membutuhkan... Nah, tinggal Bapak-Ibu mau background-nya ini apa. Misalnya kita mau cari di sini. Lalu saya background-nya. Misalnya mau... Ini ya. Atau misalnya kita cari background yang lain. Nah, kita geser. Kemudian ini background-nya kan kurang panjang. Maka background ini karena dia sifatnya gambar. Dia bisa diperpanjang. Nah, nanti... Nah, ini masih ada tampilan hijau. Nah, kita akan menggunakan teknik green screen. Bapak-Ibu bisa dengan... Klik kanan. Klik kanan di video tadi. Kemudian pilih blue screen. Kemudian... Kemudian... Kita akan romaki ya. Nah, Bapak-Ibu diperhatikan. Ini kira-kira... Di sini masih ada... Pewarnaan yang mungkin... Bapak-Ibu perlu... Sesuaikan. Nah, tinggal digeser. Intensity level-nya kita geser. Sampai tidak tampak. Kalau masih tampak mungkin tadi... Video-nya. Nah, ini perlu kita tarik ya. Misalnya... Seperti ini. Tadi green screen itu klik kanan. Di sini klik kanan. Bapak-Ibu pilih blue screen. Kemudian di checklist. Di sini. Kita mau sesuaikan. Sehingga di situ... Di belakang kita sudah... Menggunakan... Nah, jadi seperti ini, Bu. Jadi, background-nya ini terserah. Bapak-Ibu mau apa. Misalnya, background-nya... Mau saya ganti deh. Background-nya nanti di slide yang berikutnya. Ini misalnya saya mau potong slide-nya. Di sini saya potong. Bapak-Ibu ketika memotong bisa sambil melihat. Nah, mungkin ada yang gila-gila. Di sini belum saya potong. Kemudian ketika... Ini bisa diperpanjang, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu mau memotong di bagian mana. Bisa lebih jelas. Misalnya, masih dipakai. Kita mau potong. Tanda gunting. Kemudian... Kita... Di sini. Nah, misalnya... Di slide yang berikutnya. Bapak-Ibu mau memasukkan... Video yang lain. Video yang lain. Atau mungkin di sini Bapak-Ibu mau... Di tengah. Di sini kita mau cut. Kita geser dulu. Kemudian ini kita cut. Kita mau berganti... Background misalnya. Misalnya kok background-nya... Itu lagi ya. Bapak-Ibu mau... Misalnya Bapak-Ibu mau menyisihkan background yang lain. Misalnya yang kedua kita mau memasukkan video yang lain. Kita mau memilih video yang lain. Yang masih menggunakan screen. Misalnya. Misalnya saya masukkan ini. Masukkan ke sini. Kita mau dengan... Background yang berbeda. Dengan background yang berbeda. Bapak-Ibu bisa... Bapak-Ibu bisa di sini. Kalau mau sample color-nya ini. Bapak-Ibu tinggal... Diletakkan di sini. Atau mungkin Bapak-Ibu mau... Background-nya ini adalah... Video juga. Jadi video background. Bapak-Ibu tinggal memilih... Aset video background yang Bapak-Ibu punya. Misalnya ini aset video background yang akan ditangkapkan. Ini kita akan menangis. Nah ini sama bu. Ketika kita mau jadikan green screen. Jadi klik kanan. Kemudian kita klik. Kemudian... Masukkan suai. Oke. Nah sekarang... Kita lihat. Kemudian ini... Ketika kita sudah... Ini tadi kita praktik memasukkan media. Nah sekarang bagaimana jika kita mau... Memasukkan tulisan. Misalnya... Saya mau memasukkan tulisannya di sini. Bagaimana cara memasukkan tulisan. Kita klik di sini. Text. Kemudian... Kalau tulisannya ini mau... Pembuka. Biasanya ada pembuka ya. Video pembelajaran itu biasanya disertai dengan... Pembuka. Ataupun opener. Kita bisa memilih... Bisa juga... Textnya kita pindah. Textnya saja yang kita pindah. Terus kita tidak membutuhkan opener. Misalnya. Kalau kita tidak membutuhkan opener. Kita klik kemudian kita. Nah... Untuk... Meng-input text. Ini tadi textnya. Mungkin backgroundnya saya ganti Pak ya. Biar tampak bahwa nanti disitu ada tulisan. Ini saya ganti dulu. Masistat di sini kita mulai. selamat menikmati ketika kita bicara mungkin kita mau memunculkan nama kita kita mau munculkan nama kita klik disini teksnya tadi nah ini kita bisa geser bu tak bisa geser sesuai kalau disini kan utupin kita geser ke sini kemudian tadi ada teks yang lain juga bisa geser ada kita juga bisa geser misalnya kita mau bicara mengenai suku Mabela kalau menurut Bapak Ibu ini warna tulisannya ada disini warna tulisan warna huruf kemudian ukuran huruf ada disini kemudian karakter ataupun jenis fontnya ada disini ini mau Bapak Ibu membesarkan kecilkan bisa disesuaikan kemudian biasanya disini akan muncul misalnya menurut Bapak Ibu ini enggak enggak perlu ya mungkin ini mau kita pindah di pinggir kita akan disini mau saya perpandang ini kemudian ini mau diberi nama Bapak Ibu tinggal edit saja kita mau lebih panjang jadi Bapak Ibu ketika mau munculkan tulisan atau munculkan gambar ini sehingga kalau kita lihat nanti tulisannya akan muncul dengan sendiri nah ini memunculkan tulisan ataupun gambar Bapak Ibu harus sambil mendengarkan suara karena jangan sampai nanti hasilnya suaranya dengan apa tulisan yang harusnya muncul apa itu kemudian untuk biasanya kalau sebuah video pembelajaran kita menampilkan logo nah menampilkan logo ini biasanya dari awal sampai akhir dan kalau seperti itu maka tadi caranya kita cari gambar logo kalau sudah ada disini atau mungkin belum ada kalau belum ada disini maka Bapak Ibu bisa mencari dengan mengimport file saya siapkan logo misalnya saya mau pakai logo Universitas Nampung saya mau pakai logo Universitas Nampung saya nah logo ini kita mau letakkan misalnya disini sorot aja ke bawah logo ini mau sepanjang aku kalau ini misalnya tulisan ini kok kita besar-kecilkan bisa karena dia sifatnya logo ini adalah gambar mau kita letakkan dimana terserah Bapak Ibu nah kalau logo ini mau sampai di akhir video maka tinggal kita sorot kita perpanjang masih saya klik kemudian kita perpanjang sampai dimana misalnya mau saya buat sampai nanti nanti ketika kita putar video kita akan ada logo akan ada logo pada ini ada logo hanya memang letaknya ketika seperti ini letaknya akan sama kita perpanjang nah ini tadi kita memunculkan logo jadi ketika Bapak Ibu membuat mungkin Bapak Ibu membutuhkan logo dan logo nah logo ini disini diletakkan di atas boleh atau ya terserah bapak ibu ya disesuaikan dengan kira-kira cita rasa dan pesan yang akan bapak ibu sampaikan seperti apa tadi kita sudah insert gambar kita sudah insert tulisan tadi pertanyaannya ini kan opener ya tadi Pak yang pertama tadi tulisan yang muncul ini adalah judul nah bagaimana ketika kita mau memunculkan tulisan ini tulisannya sambil jalan-jalan gimana bu tulisannya bisa sambil jalan-jalan itu gimana kita tinggal klik Pak tulisannya tadi Bapak menginginkan kita klik tulisannya kemudian di sini ya Bu ya kita pilih animasi disini ada ini munculnya tulisan seperti bapak ibu tinggal klik dan pilih saja misalnya yang sambil jalan-jalan misalnya ini tulisannya mau dibuat bapak ibu tampilannya sudah ada disini kemudian misalnya kita lihat nah ini kita mau melihat pergantian slide ya kalau di PowerPoint ada istilah yang bergantian slide atau bergantian scan kita coba pilih nah kalau seperti ini kan pergantiannya tampak kasar ya Bu pergantiannya tampak kasar nah bagaimana caranya supaya tidak kasar disini ada transition transition itu digunakan untuk sama seperti PowerPoint jadi antara slide satu dengan slide yang lain antara scenario yang lain itu pergantiannya halus jadi bisa memilih disini kita klik disini transition kemudian Bapak Ibu bisa memilih mau jenis transition nya yang seperti apa kita klik kemudian kita nanti dia akan bergantian ya jadi seperti itu kemudian ini kita klik dua kali kalau ini dia berada di tengah-tengah dalam arti antara slide sebelum dan saya seperti dia lebih banyak di slide sebelahnya kemudian durasi juga bisa kita atur durasinya kita mau berapa menit misalnya untuk transisi 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 kemudian bagaimana misalnya saya perkecil kenapa harus saya perkecil karena biasanya guru membutuhkan ruang untuk meletakkan tulisan nah misalnya disini kita letakkan tulisan tulisan apa yang akan Bapak Ibu letakkan misalnya nah ini tulisan ini berkaitan dengan materi pelajaran maka Bapak Ibu memilih teks kemudian Bapak Ibu memilih teks kemudian Bapak Ibu pilih mau jenis yang mana nah ini juga ada teks ini yang cukup atau yang lepas Bapak Ibu bisa nah misalnya Bapak Ibu mau yang ini saja karena sifatnya teks yang akan saya masukkan ini abis ini adalah materi kita pilih kemudian kita tarik kita letakkan disini baru kita klik dua kali disini kemudian tulisan ini nah ini tulisan ini kita ganti Bu kita ganti sesuai dengan materi apa misalnya tulisannya adalah mengenai penyelesaian masalah nah kita bisa kecilkan kita bisa besarkan Bapak Ibu bisa tarik nah disini misalnya Bapak Ibu mau penyelesaian masalah itu dengan apa saja sih caranya tinggal kita satu misalnya mereka masalah dengan mediasi kemudian dua misalnya dengan antifrasi ya ini tulisan kita oke nah kemudian Bapak Ibu juga bisa kita memasukkan yang tadinya berasal dari Microsoft PowerPoint nah misalnya ini disini ketika saya menjelaskan ah saya kan punya ini ya punya PowerPoint yang saya siap saya letakkan di mediasi itu bagaimana caranya sama Bu kita ke media kemudian kita pilih kemudian kita cari mana tadi nah misalnya ini saya ambil dari eehh ini mungkin materi penjelasannya dan sehingga sehingga ketika kita menjelaskan oh iya yang dijelaskan adalah penyelesaian masalah Nah, kalau seperti ini Kalau kasusnya seperti ini Maka wajah kita Si guru Media Yang tidak tertutupan Ini tadi saya ambil Dari Media yang saya buat Dengan menggunakan aplikasi lain Kemudian misalnya kita mau Masukkan video juga Dalam arti ketika kita Menjelaskan ini ada Video yang Misalnya Bapak Ibu Mengajarkan mengenai Tekanan ya, kas dan tekanan Nah, Bapak Ibu memiliki Video, nah Bapak Ibu juga Bisa memasukkan Di pojok sini misalnya Nah, sekarang kita coba Kita cari Videonya Bisa ini Kita letakkan sini Kemudian Letaknya bisa kita perkecil Nah, video ini Letaknya bisa kita perkecil Sehingga kita sambil Melas Adarinya seperti ini Kemudian Contohnya Videonya Seperti itu Ini dia akan sambil jalan Kemudian Kita misalnya Mau Memasukkan Musik Ketika kita Berhenti menjelaskan Misalnya ini Saya musikkan ketika kita berhenti menjelaskan Yang muncul ini Maka biasanya kita Ada back sound Tapi disini musik Musiknya Bapak Ibu tinggal milik Atau tinggal mendownload dari aplikasi ini Atau Bapak Ibu memiliki sendiri Kalau Bapak Ibu mau ambil musik Dari perangkat Bapak Ibu Maka Bapak Ibu klik Import musik Nah dia akan mencari Misalnya dia Yang Diminta Apa Misalnya Misalnya saya ambil Klik Tarik Kemudian Bapak Ibu Di tempat Musik Kita Berhenti menjelaskan Terima kasih